Oke, koncol-koncol, jadi kali ini saya berada di tempat ternak jangkrik, nah ini lokasinya di desa Mergotani 2, Sampatan Wadang Sukutua, Kabupaten Okotimu, Kabupaten Sumatera Selatan Jadi nanti kita bakalan mau tanya-tanya langsung dengan pemilik ini mas ya, kita akan coba tanya-tanya sama Bial Beri pun kabarnya mas? Alhamdulillah sehat Mungkin boleh ini mas, perkenalan dulu mas ya, namanya siapa nih mas? Mas Fiyono, mas Fiyono, misalnya sekarang berapa mas? Usia 40 tahun, 40 tahun, nah jadi mas Fiyono ini yang mempunyai ternak jangkrik, nah ini mas aku mau tanya-tanya dikit nih sama masnya Untuk ternak jangkrik ini udah berapa lama ini mas? Ya sudah berkisar 1 tahun mas, sudah 1 tahun nih, berarti udah lumayan lama nih mas Nah, awal mulanya nih mas, kenapa kok ada niat untuk ternak jangkrik, kenapa kok enggak ternak yang lainnya? Gitu tuh kenapa nih mas, boleh cerita dikit nih Cara-caranya dulu, nernak burung Beli jangkrik terus Jadi ya banyak pengeluaran, terus iseng-iseng, merenak sendiri, belajar dari nol Lama-lama-lama ya sudah tahu caranya terus berlanjut Jadi memang dulu tuh punya ini, ternak burung gitu mas ya Nah kalau untuk belajar sendiri masnya, atau belajar dengan siapa gitu mas? Awal mulanya ngeliat-ngeliat di Youtube mas Oh, awal-awal memang dari Youtube Jadi memang belajarnya mandiri gitu mas ya Nah ini mas mungkin boleh cerita pengalaman gitu mas? Ataupun suka duka selama ternak jangkrik ini gimana mas? Ya kalau di dusun ini susahnya kalau menjual mas Kalau penjualannya lemah ya, senang Kalau menjualnya susah ya, pusing Pusing ya Berarti yang jadi permasalahan dari penjualannya ya teman-teman Kalau pas cerna itu pernah nggak mas, apok mungkin pra gagal mati atau mungkin gimana gitu? Ya Alhamdulillah kalau mati, nggak ada ya Cuman agak menurun dikit Jadi dari biasanya satu kotaknya 15 kg, kadang 12 kg Jadi penurunan dari jumlah hasilnya itu berarti mas Kalau boleh tahu nih, untuk kisaran omset atau pendapatan selama satu bulan itu kisaran berapa nih mas kira-kira? Enggak menentu itu mas, kadang ya lumayan Kadang ya cukup untuk biaya Ya macem-macem lah Macem-macem Tapi kalau untuk jangkrik ini memang pekerjaan utama atau sampingan sih mas? Ya sampingan Dia memang untuk sampingan kegiatan dirumah, hobi gitu mas Nah ini mas, terakhir nih mas Kira-kira pesan apa mas? Yang mau disampaikan, mungkin ini ada koncok-koncok yang nonton video Mungkin baru mau pengen ternak jangkrik Gitu kira-kira ada enggak mas, pesan yang mau disampaikan gitu? Ya yang penting Kalau pengen ternak jangkrik ya belajar dulu Sudah niat seneng Terapkan sudah Berarti memang harus Dahwali dari niat dulu ya mas Ya niat dulu baru Pengen belajar Kalau bisa yang lihat youtube Kalau nggak bisa ya minta tolong sama uang yang sudah bisa Yang bisa langsung Lebih mudah kalau sama Orang langsung Daripada melihat di hp agak rumit Ini mas, kalau misalkan nih mas Ada koncok-koncok yang pengen mungkin kerjasama Atau mungkin beli jangkrik kesini Nanti bisa hubungin dimana nih mas? Ya nanti ada kasih nomor hp aja Oh siap Jadi nanti dibagikan kontaknya mas Fiono nih Buat koncok-koncok yang mungkin pengen belajar Atau mungkin pengen beli langsung jangkriknya gitu Ya mungkin gitu aja mas Fiono Terima kasih banyak nih atas waktunya Mudah-mudahan sukses selalu nih Amin